Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin memberikan trik cara memasang gacun untuk TV Polytron bagaimana cara modifikasinya nanti kita bahas bersama-sama di video saya yang lalu juga pernah saya bagikan cara memasang gacun di TV Polytron dengan tambahan IC78R08 di video kali ini cara pemasangan gacun versi kedua kita tidak membutuhkan tambahan komponen apapun jadi akan lebih mudah tapi sebelum kita pasang saya ingatkan dulu sebisa mungkin kita service regulator asli jadi pemasangan gacun ini adalah opsi terakhir sebisa mungkin kita service regulator aslinya tapi kadang kalah suatu saat kita dengan terpaksa kita harus memasang gacun misalnya saja regulator sudah rusak parah atau sudah digacun oleh teknisi sebelumnya atau bisa juga bagi teman-teman yang sering service panggilan karena mungkin lokasi yang jauh dari toko elektronik maupun waktu dan segala situasi dan kondisi kita terpaksa memasang gacun ini adalah opsi terakhir sebelum kita bahas saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel youtube di super elektronik tekan dulu tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video yang oke sebelum kita pasang gacun dan lakukan modifikasi kita ingat-ingat dulu poin-poin penting yang ada di regulator tv polytron yang pertama regulator tv polytron ini saat stand B tegangannya turun dan baru naik menjadi normal saat tv on misalnya saja tegangan B plus disini tertulis 115 volt ini saat on 115 volt saat stand B biasanya turun menjadi sekitar 50 sampai 60 volt begitu juga tegangan-tegangan yang lain saat stand B turun dan saat tv on baru naik menjadi normal ini misalnya tegangan driver horizontal disini tertulis 38 volt atau di mesin-mesin lain yang versi seri lain itu ada yang tertulis 50 volt untuk tegangan driver horizontal ini 50 volt di versi yang lain atau seri tv polytron yang lain untuk tegangan driver disini juga turun biasanya saat stand B tegangannya sekitar 10 sampai 12 volt saat stand B dan saat tv on baru naik menjadi normal sekitar 45 sampai 50 volt untuk poin yang kedua yaitu regulator 5 volt untuk tegangan VCC IC program dari T504 ini outputnya 5VD 5 atau 5 volt tetap ini untuk VCC IC program jadi tegangan 5 volt ini tidak naik turun tegangannya tetap nah tegangan regulator 5 volt ini dari T504 atau transistor T504 ini disuplai dengan jalur yang berbeda jadi saat tv stand B tegangan 50 volt ini turun menjadi sekitar 10 sampai 12 volt ini untuk mensupply regulator 5 volt atau untuk mensupply T504 ini jadi saat stand B tegangan 50 volt ini turun menjadi sekitar 10 sampai 12 volt untuk mensupply transistor T504 untuk menjadikan regulator 5 volt VCC IC program dan saat tv on atau tv nyala regulator akan naik menjadi normal tegangan outputnya naik menjadi normal tegangan 50 volt ini akan naik menjadi normal dan gantian regulator 5 volt T504 ini disuplai dari output regulator yang 14 volt ini jadi saat stand B disuplai dari 50 volt yang saat stand B terukur output tegangannya 10 sampai 12 volt ini melalui T505 di saklar melalui T505 A1023 ini adalah transistor saklar untuk suplai regulator 5 volt IC program jadi saat stand B jadi saat stand B T505 ini kondisi on atau terhubung antara emitter dan kolektor ini melalui jalur sini untuk mensupply T504 dan saat TV on T505 ini kondisi off atau emitter dan kolektor tidak terhubung jadi T504 disuplai dari output regulator yang 14 volt ini putus atau tidak terhubung gantian dari regulator yang 14 volt jadi untuk pemasangan gacun T505 ini transistor A1023 itu perlu dipasang karena setelah dipasang gacun output regulator tidak naik dan turun atau tegangannya tetap jadi jika transistor T505 ini atau transistor saklar ini tidak dilepas maka saat TV stand B regulator 5 volt IC program akan kemasukan tegangan 50 volt ini biasanya akan merusak transistor T504 T505 dan komponen-komponen pendukungnya jika transistor T505 ini tidak dilepas atau kemungkinan paling parah bisa juga tegangan 5 volt untuk PCC IC program ini melonjak naik dan merusak IC program maka T505 ini transistor serinya A1023 itu perlu dilepas jika dipasang gacun untuk poin yang ketiga jika dipasang gacun maka semua tegangan ini akan naik atau normal jika dipasang gacun tegangan B plus misalnya 115 volt normal 50 volt 14 volt dan juga untuk tegangan 8 volt dan 5 volt untuk VCC IC oscilator horizontal maka jika tidak dilakukan modifikasi output tegangan dari regulator ini semuanya menjadi normal dan supply untuk bagian oscilator maupun bagian horizontal akan ada terus jadi supply tegangan akan ada terus jadi jika tidak dilakukan modifikasi nanti jika di off kan atau dibuat stand B memakai remote TV dimatikan pakai remote maka tegangan semuanya ini masih normal ada jadi flagback masih bekerja karena tegangan semuanya masih ada B plus ada driver ada dan juga bagian oscilator tegangannya masih ada maka jika dibuat stand B pakai remote atau TV dimatikan pakai remote tegangan tegangan ini masih ada semua dan flagback masih bekerja dan masih ada output tegangan tapi biasanya layar menjadi gelap tapi sebenarnya flagback masih bekerja bisa dilihat di tegangan heater atau di layar tabung heater masih menyala maka perlu kita buat switch tegangan atau saklar tegangan untuk mematikan bagian horizontal dan flipback jika dipasang gacun nanti kita pasang di saklar untuk tegangan 8V ini jadi saat stand B tegangan 8V ini akan menjadi turun atau tidak ada maka bagian oscilator horizontal tidak bekerja dan flipback tidak nyembur lagi nanti yang akan kita saklar adalah tegangan untuk VCC oscilator horizontal 8V ini akan kita saklar supaya saat stand B flipback tidak nyembur lagi karena tegangan untuk oscilator horizontal 8V ini kita saklar atau kita matikan baiklah kita pasang dulu gacunya seperti biasa kabel merah kita tempatkan di kaki nomor 2 atau drain fat ini nanti fatnya kita lepas kaki nomor 2 ini kabel merah kita taruh di kaki nomor 2 kita solder PCB di kaki nomor 2 di kaki drain dan kabel hitam kita pasang di kaki nomor 3 fat atau di kaki short fatnya kita lepas dan saya juga masih saya belum pernah menemukan cara bagaimana cara pasang gacun dengan kabel biru ini supaya tegangan bisa naik dan turun ini jadi kabel biru nanti tidak kita gunakan kita pasang dulu gacun ini dia gacun sudah saya pasang sebentar lagi kita coba tapi sebelum kita coba saya berikan dulu poin-poin penting dalam pemasangan gacun yaitu dalam pemasangan gacun harus ada modifikasi supaya tidak ada part yang terbakar atau komponen yang terbakar karena regulator untuk 5V IC program ini disuplai dari dua tegangan yang berbeda saat TV on dan saat TV stand B jadi ini harus dilepas T505 saklar tegangan antara 50V dan 14V untuk suplai regulator 5V dari T504 untuk yang kedua harus ada modifikasi supaya saat stand B flipback tidak bekerja jadi jika tidak ada modifikasi saat stand B layar gelap tapi flipback masih bekerja karena semua tegangannya normal yang akan terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.